Oke boys, sekarang kita udah 70 ribu subscriber nih Alhamdulillahirrobaialamin Terima kasih buat temen-temen yang udah support Ayo, dikit lagi Kita rotu 75 ribu subscriber Kita bakal bagiin 2 set velg lagi secara gratis Caranya gampang banget ya Kalian follow instagramnya TKB Group Indonesia Instagramnya HSRWILL juga Sama instagram gue juga sekalian udah promo Sama jangan lupa subscribe channel youtube HSRWILL Dan komen di setiap videonya Kalian tonton dulu videonya Habis itu kalian komentarin tentang video yang dibikin sama gue dan tim HSR Pokoknya komen yang paling menarik yang terserah boleh nileneh boleh apa pokoknya komen yang jangan copy paste aja Kalau misalnya komen yang menarik ntar diambilin setiap video kita ambilin komentar-komentarnya Nanti akan kita undi boy Oke gampang banget dapet velg gratis cuman dengan nonton youtube aja cuman ada di HSRWheel Terima kasih telah menonton Oke boy sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Margonda Depok Namanya itu F20 Wheels Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Margonda atau Depok sekitarnya Kalian bisa langsung aja ke toko untuk ganti velg, ganti ban Isi nitrogen, tambal ban, atau balancing Atau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis langsung datang aja ke toko Nih langsung aja kepoin instagramnya dan di follow juga Oke boy balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalo bukan di HSRWheel Nah di video kali ini gue lagi ada di Semarang Dan ini ada salah satu mobil customer kita di belakang Ini ada Honda Mobilio Ini adalah miliknya Mbak Firda nih Langsung aja kita panggil Mbak Firdanya Biar dia gak usah story-story instagram sih ini Mbak Firda Dia udah buka muka hape nih Tau banget gue Halo Mbak Firda apa kabar? Waduh Mbak Firda apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak aslinya orang mana Mbak? Saya asli Surabaya tapi pindah ke Semarang sih Oh aslinya Arek Surabaya Iya Tapi pindah ke Semarang Iya Ini Mobilio tahun berapa ini Mbak Firda? 2016 cuman di fast lift Hah? 2016? Di fast lift jadi 2019 Tapi basicnya 2016 kan? Yes Aslinya 2016 Terus kenapa pilih Mobilio? Karena buat keluarga sih nyaman aja Bensinya juga irit Nyaman, bensinya irit Iya Terus? Iya pokoknya nyaman aja Nggak ada yang spicy-spicy banget Gue pengen ngetes nih ya Ini kan Mobil dia udah banyak modifikasi nih Coba kita tanyain Apa aja yang udah dimodifikasi? Yang pertama velgnya dulu Velgnya apa ini? Velgnya pake ASR 2017 Tipe WX Terus bannya pake yang 21545 Bannya pake apa ini? Acelera Acelera yang tipe apa? Tipe PHI PHI Gede nih tulisannya tuh Iya Iya Nanti 51 spot Aduh nggak paham Depan belakang? Iya depan belakang Ini ring berapa? 17 ya? Ring 17 Berapa budinya? Kamu ada sekitar 7,5 7,5 udah sama ban? Iya Bener Hah? Ring 17, 7,5 sama ban? Nggak tapi Tuker tambah sih bang Oh tuh kertambah Soalnya waktu itu Sebelum ini pake ASR juga Berarti udah pernah pake ASR juga? Dua kali Ini yang ketiga? Wow Dan itu gantinya cuma selisih dua minggu atau sebulan Dua minggu? Iya Kenapa? Iya karena Bosen? Iya Terus next Apa lagi coba? Terus ada garnish di lampu Garnish? Oh ini Garnish Terus pionnya juga ganti yang karbon Ntar lu ini garnish berapa diit nih? Murah itu bang? Berapa? Di Shopee banyak banget Berapa? Paling cuma 250 lah 250 ribu Depan belakang Oh sama lampu Stop lamp Terus ini apa? Spion karbon? Iya Spion karbonnya cuma 650 650 Yes 650 ribu? Iya dua Terus apa lagi? Terus Bumper ya Otomatis kan fast lift ya Upgrade ya? Iya upgrade Bumper Depan belakang Depan belakang kiri Ini kiri kanan lah ya Sama spoiler Berapa itu? Totalnya pokoknya semuanya Sepelek-peleknya juga Itu 25 Ih Ntar dulu Nggak aku nanya Bumper Pasti kalian penasaran juga kan? Bumpernya 15 Bumpernya? Iya Bumpernya 15 Iya Depan belakang Samping Iya Sama roof reel Roof reel Roof rack kali? RL ya? Iya Roof reel Kauan dia daripada gue Ini Kan mau gak mau harus ganti cup sama ganti lampu kan? Ini ganti cup sama ganti lampunya berapa duit? Satu paket bang Itu 15 juta itu udah sepaket? Cup Ini Lampu Ini Lampu Lampu Samping Samping Setser Roof reel Sama spoiler Betul Itu 15 juta? Yes Wah Itu boy Kalo kalian punya mobilio yang old Yang lama Yang non facelift Kalo kalian upgrade ke facelift Itu cuman 15 juta doang Terus apalagi yang udah dimodif nih mbak? Belakangnya ada list vernaclenya Kan kalo ada tahun 2016 gak ada Aku tambahin list vernaclenya sendiri Berapa itu? Lift vernaclenya murah cuman 300 300 ribu Terus apalagi? Dalamnya? Dalamnya sandat biasa Enggak Soalnya yang diliadulan kan exteriornya Jadi yang dimodif yang luar aja Tapi Mbak Firda harus tau Don't judge book by cover Ketul Bisa jadi dari luar bagus Ternyata dalemnya enggak Tapi bisa juga sebalik ya Dari luar jelek Tapi ternyata dari dalamnya bagus banget Dalemnya cuman ganti ini aja Jok Oh gak Apa? Joknya yang Mikrofiber? Kulit aja item biasa Chelsea gitu Chelsea? Chelsea ini? Chelsea Tim bulat? Kenapa kok? Chelsea? Suka Chelsea gitu Tapi gak terlalu mania sih Suka aja warnanya biru-birunya Ini aneh nih Cewek kok sukanya modif mobil Nonton bola Tim bola Orang mau biasa Kemal, shopping gitu lah Ke salon Suka juga tuh Kenapa? Jadi dua-duanya jalan semua nih? Semua harus jalan dong Busing kalau jadi lakinya ini mah Modif iya Ke salon iya Kemarin kalau di Cerebon Ada mobilnya juga Cewek Dia modif mobil Tapi dia gak suka shopping Enggak mas Aku gak suka shopping Aku sukanya modif mobil Ini meskipun mama juga harus Semuanya balance Semuanya harus balance Keleng ini yang repot nih Modif mobil juga Ini juga Terus ini ganti velgnya dimana? Kemarin di Outlander Semarang Boleh dong ceritain pengalamannya Waktu ganti velg disana tuh gimana sih playernya? Pertama itu Tanya dulu Bang ada gak Velg HSRWX gitu? Oh gak ada Ada yangnya di Purwaketo Jadi diiden dulu Satu hari Yaudah akhirnya Nunggu dulu satu hari baru diganti Tapi emang udah pengennya velg yang itu? Iya Pertama itu Pake apa? Aku lupa tipenya Di Fortune Solo Terus abis itu Pertama kali belinya di Fortune Solo? Iya di Solo Oke Terus abis itu Aku liat di Youtube kan Youtube nya HSR Mobilio Kalau gak salah dulu di Bang Wisnu apa ya? Lupa aku Bang Wisnu Kepala ini Ketua Mobility Iya betul Wah Fokus banget Akhirnya Yaudah langsung Ganti aja gitu Padahal itu masih dua minggu Masih dua minggu Perkara bosen doang ini Gimana pelayanan di Outlander? Bagus Ramah orangnya Ya pokoknya Memuaskan lah Oke Terus ada saran gak nih Buat HSR Atau buat Toko-tokonya Termasuk Outlander gitu Ada sarannya gak? Cabangnya dibanyakin lagi Biasanya kan ada yang request tuh Netizen-netizen Banyakin lagi bang Cabangnya yang belum ada gitu Gampang gak liat Tapi ntar-ntar gue sesek ke manajemen Tenang aja Kasian kan bang Kalau misalnya harus ke luar kota gitu kan Kan kita ada ini Gratis ongkir Jadi kalaupun emang Di kotanya gak ada Misalnya contoh Batam nih Batam banyak yang minta Karena kan emang fesah disana Gampang Berarti pasang sendiri ya dia Kan disana pasti ada toko veler Atau toko ban aja gitu Nanti kita Atau pasang sendiri juga bisa Minimal dia cuma punya donkrak Donkrak bawaannya itu udah cukup Nanti dari kita tuh kita kirim Bannya udah utuh bulet Jadi tinggal tempel doang Siap-siap Oke Mbak Firda Sekali lagi makasih banyak Sehat selalu Semoga gak cepat bosen sama yang ini Insya Allah Semoga cepat bosen ya Biar ganti lagi beli lagi Ini udah ada pandangan lain Bener ya Gak apa-apa Ya udah Makasih ya Oke boy Itu dia tadi Cerita si Mbak Firda Dengan Mobilio nya Yang luar biasa Mulai ketemu-ketemu yang aneh-aneh ya Jadi walaupun perempuan Tapi juga suka modifikasi Kalau kemarin modifikasi Hanya suka mobil Tapi gak suka shopping Sekarang gak Dua-duanya Pasti lebih berat pengeluaran Oke boy Gue Aldi Rai Sanduriri Ya jangan lupa Ingat Fairluck Ingat Hai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa